Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Tempat nongkrongnya belajar bersama Mencari solusi tentang handphone-handphone yang error Salam sejahtera ya Sebelum kita mulai buat sobat-sobat semua Semoga saja aktivitasnya tetap lancar Dan selalu happy tentunya Kebetulan barusan ada ibu-ibu ini Nganterin handphone Samsung A03 ya Disini modelnya SM-A03-5F Kasusnya sendiri katanya sih tiba-tiba hang Ini jadi LCD-nya hang ini Nggak bisa disentuh Nggak bisa diapapain katanya Saya tanya apakah jatuh katanya tidak pernah jatuh tapi udah lama katanya Tapi kalau untuk pas ada kasus ini katanya sih nggak jatuh nggak apa-apa Tahu-tahu hang jadi ini nggak bisa disentuh Jadi rupanya handphonenya ini bukan mukrim ini jadi nggak mau disentuh Oke sobat-sobat semua Kita akan coba Kita akan coba telusuri Kita telah Kita teliti Apa penyebabnya handphone ini bisa jadi hang Sehingga menjadi bukan mukrim Nggak mau disentuh Oke mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat ya Buat kita semua Seperti kata pepatah Bahwasannya Berbagi itu indah Mudah-mudahan Video ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Barangkali yang belum sarapan Sobat-sobat denger sendiri ada tahu bulat katanya Oke kita akan coba buka dulu ya Untuk handphone Samsung A03 ini bagian backdoornya kebetulan tidak dilem tinggal congkal aja Yang penting itu perlu diingat Kita nyonggelnya pelan-pelan Jangan sampai cacat Kenapa saya langsung bongkar aja ini Ya Bisanya langsung bongkar aja Kan ini handphone dalam kondisi hang Itu tidak bisa kita matikan Salah satu alternatif utama Yang harus kita lakukan Adalah mencabut baterai dulu ya Karena banyak banget pengalaman Untuk handphone-handphone yang hang Yang mati mendadak Itu Banyak juga yang karena mati suri ya Dia breakdown Maka caranya kita cabut dulu Pastikan dulu ya Setelah dicabut Kemudian pasang lagi Memang banyak sih Konsumen-konsumen Yang pikirannya Gimana ya apalagi kalau handphonenya masih segel katanya Waduh sayang banget Itu handphonenya masih segel Cuman kalau menurut saya sih Lah ngapain ya Sekalipun handphonenya masih segel Kalau handphonenya gak bisa dipakai buat apaan Ya logikanya gitu Cuman ada aja konsumen ya Yang macam Semacam kayak gitu ya Jadi disaat handphonenya rusak Kemudian Masih segel Mereka itu Malah lebih ngebelain segelnya Daripada ngebelain handphonenya ya Oke kita coba dulu ya Cabut dulu Kita buka bagian penutup mesinnya Wow Ternyata masih ada satu baut lagi Yang nyumpet Oke selanjutnya Kita coba Angkat dulu ya Kita coba dulu Bagian soket Baterainya Atau konektor baterainya Kita diamkan beberapa detik Kemudian Kemudian Kita pasangkan lagi Apakah handphonenya bisa nyala Bismillahirrohmanirrohim Ternyata Ternyata gak nyala Oh ini belum nyentuh kali ya Coba kita sambil Cas ya Kalau kita cas apa Ada ini Ada respon apa enggak ya Kalau memang normal Handphonenya seharusnya kan Paling tidak ada Notifikasi baterai ya Ada tampilan baterainya Kemudian Notifikasi Prosentasenya Kita coba cas dulu ya Nah Istimewa Eng-ing-eng Kita coba Tunggu Apa ada prosentase Dari Nilai baterainya Apa tidak Nah Ini sobat Alhamdulillah Yorobilalamin ya Ini ada harapan Ini Kalau Muncul Prosentase Baterainya Ini ada harapan Berarti kemungkinan Handphone itu Yang tadi saya sebutkan Ya break down itu Makanya Jangan sayang-sayang Amma ini ya Apa Amma Segel ya Ngapain Handphonenya masih segel Kalau Mati sih kan Oke Disini Sudah ada tampilan Notifikasi Selanjutnya Kita akan coba Nyalakan ya Baterainya Banyak 90% Lebih Jadi Kayanya sih Harusnya bisa nyala ya Tanpa arus Sambil Licas Kita coba Nyalakan lagi Bismillahirrahmanirrahim Kok Nggak mau ya Kalau langsung Nggak mau Nyalakan Langsung Kita nyalakan Langsung Dari mesin Dari mesin Dari mesin Oke Kita akan Coba ya Handphonenya sudah Ketampilan menu Kita akan Coba Sentuh Nah Maknyos Manistimewa Eng Berarti Seperti Dugaan Bahwasannya Handphone ini Sebenarnya itu Breakdown Atau mati Suri Mungkin karena Kecapean Mungkin karena Kecapean Jadi Oke Alhamdulillah Ternyata Handphonenya bisa hidup Dan ternyata Permasalahannya Adalah Handphonenya Eng Minta dicaput dulu Makanya Saran saya Buat Sobat Sobat Semua Jangan Langsung Eksekusi Yang Nekan Neko Dulu Yang Ringan Ringan Aja Dulu Contohnya Seperti Ape Ini Alhamdulillah Tanpa Harus Ada Yang Diservis Tanpa Harus Ada Yang Diganti Cukup Dengan Di Angkat Oke Karena Sudah Positif Nyala Tadi Kita Nyalain Langsung Dari Pin Mesin Kita Coba Nyalakan Dengan Tombol Lewat Faktif Karena Tadi Dicoba Berulang Tidak Mau Nyala Lewat Tombol Itu Apa Karena Tidak Nyentuh Apa Gimana Kita Pastikan Dulu Kita Coba Kasih Baut Satu Nah Sekarang Kita Tes Ya Mudah Mudahan Saja Karena Tidak Nyentuh Bismillahirrahmanirrahim Nah Ternyata Alhamdulillah Yorobilalami Nyala Istimewa Jadi Ini Juga Tidak Bermasalah Tadi Mungkin Nyalain Beberapa Kali Tidak Nyala Mungkin Karena Kurang Nyentuh Karena Saya Was Was Sambil Nekan Ini Takut LCD Ketekan Oke Jadi Positif Handphone Mungkin Karena Breakdown Atau Kecapekan Jadi Banyak Sobat Kasus Handphone Seperti Itu Makanya Kita Dalam Menganalisa Termasuk Cari Solusi Jangan Yang Nekan Nekor Yang Ringan Dulu Jangan Yang Ekstrim Ini Salah Satu Contohnya Samsung Galaxy A03 Itu Dengan Kasusnya Hang Kemudian Layar Sentuhnya Tidak Bisa Sentuh Ternyata Setelah Kita Cabut Baterai Kita Pasang Lagi Normal Kalau Sudah Positif Normal Kita Pasang Kita Rapikan Kemudian Tulis Nota Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Rapikan Ini Rezeki Anak So La So so bad oke kita coba nyalakan apakah masih normal ya maknyos mantap jiwa ternyata gampang banget ya sobat-sobat gampang banget wih mantap jiwa oke sip lanjut lagi oke sobat-sobat semua terima kasih atas doa dan supportnya mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua salam sejahtera sehat selalu panjang umur banyak rejeki dan juga selalu barokah dalam mentari nafkah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh